Hai hai, halo halo halo, ketemu lagi hari ini hari minggu, tanggal 26 April tahun 2020. Selamat datang di bacaan ini. Buat teman yang baru gabung, ini adalah bacaan umum, bacaan harian untuk semua Zodiac. Ambil jika resonate dan tidak perlu diperdulikan kalau tidak resonate dan tidak ingin mengambil. So, leave it, biarkan begitu saja. Kalau perlu melihat ringkasan dari bacaan hari ini, silakan lihat rangkuman yang ada di description box di bawah video ini. Seperti biasa, hari Sabtu dan Minggu, saya akan mulai dari kartu Rumi, satu kartu, dan saya akan mengambil yang di tengah setelah diacak melalui aplikasi ini. Dan saya dapatkan satu kartu dari Rumi adalah, wow, The Impossible Made Possible, nomor 9. Kalau kita lihat, kemarin nomor 8, sekarang adalah nomor 9, yang kemarin Cosmic Heart. Dan hari ini, gambarnya juga tentang Cosmic. Dan satu planet yang terlihat jelas ini, sepertinya bumi. Bumi dan ada kayak Milky Way ya, apa? Bima Sakti yang berputar di sini. The Impossible Made Possible. Saya ingin memberikan waktu kepada teman-teman melihat bagaimana penggambaran dari kartu ini. Kita lihat sekarang, puisinya. The Impossible Made Possible. Love brings the sea into boiling and turns the mountain into a pebble. Love creates infinite openings in the dark sky and shudders the earth with its magnitude. Cinta Membawa. Lautan mendidih. Just think about it. Maksudnya adalah bahwa air yang di laut itu bisa menguap ke atas. Apa yang menguap ke atas kan? Air yang mendidih kalau yang kita lihat sehari-hari. Menguap ke atas menjadi awan. And turns the mountain into a pebble. Sebentar. Dan mengubah gunung menjadi kerikil. Ini adalah kekuatan yang maha dahsyat. Laut yang segitu besar, airnya bisa menguap. Gunung yang begitu keras, begitu kokoh, bisa dijadikan seperti kerikil. Love, itu cinta yang melakukan hal tersebut adalah cinta. Love creates infinite openings in the dark sky. Cinta membuka satu pintu di antara langit yang gelap and shudders the earth. Dan mengguncangkan dunia dengan kekuatannya. Oke, ini kita lihat gambarnya. Bahwa kekuatan alam semesta itu begitu besar. Dan kita makhluk yang hidup di dalamnya itu adalah makhluk yang sangat kecil. Dan kalau mau begitu mudahnya bumi yang kita tempati ini bisa digoyahkan oleh alam semesta. Ya, sepertinya sih bicara mengenai kebesaran, kekuatan yang otak manusia tidak mampu untuk mengolah. Karena the impossible-nya itu kan bahasanya manusia. Bahwa sebenarnya alam semesta itu bisa aja, kunfaya kun, yang semua yang mau dilakukan, ya dilakukan saja. Di mana masalahnya? Karena kita berpikir dengan cara yang berbeda dengan the universe. Oke, kita lanjut dua kartu dari Lenormand. Oke, ini adalah fase memilih, ya. Tangga ini jelas. Kita harus memilih ke langit yang merah atau yang biru ini. Sorry, kita lihat lebih dekat. Mana yang kita pilih? Ini adalah fase pengambilan keputusan. Dan di sini adalah kartu yang menceritakan tentang tumbuh kembang. Apakah kita bisa mengambil manfaat dari titik di mana kita memilih sesuatu dan memastikan itu akan menghasilkan sesuatu yang berharga. Seperti kedua bangau ini yang sedang menyiapkan tempat mereka menempatkan telur dan memastikan telur itu menjadi anak yang kemudian membawa semua peta dan segala macam energi yang dimiliki oleh orang tuanya. Kita lanjut dengan bacaan berikutnya. Saya menggunakan tiga deck. Pertama adalah deck map ini. The Enchanting Map. The Getaway Oracle Card. Dan satu lagi Flower Therapy. Dan kemudian menempatkan dalam special deck. Sehingga special deck ini menggunakan tiga itu. Saya sudah mengacaknya mencari yang jumping. Hanya yang jumping yang dipilih ditambah dengan ada empat kartu dari upcoming spread. Ini special deck. Upcoming spread ditambah satu kartu yang advice. Jadi kita lihat satu per satu. Upcoming spread. Ini kartu yang pertama adalah current state of being. Saat ini situasinya seperti apa? Ride the wave. Kita sedang mengarungi samudera dengan ombak yang naik dan turut. Kita yang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan situasinya. Jika naik kita akan naik juga turun juga turun. Seperti hal tersebut. Ini penggambarannya adalah dengan dolphin lumba-lumba. Yang di situ ada duduk peri. Yang mengendarai salah satu dari lumba-lumba. Ride the wave. Right now success is easy and effortless. Jadi semua bisa berjalan dengan tenang. Outside influences. Be positive. Ini bunganya namanya. Berumeliat. Gak tau gimana bacanya. Your thoughts can shape your experience. So be sure to focus on the positive. Jadi apapun yang terjadi di luar. Kita berjalan dengan mudah. Mengikuti arus. Kadang naik, kadang turun. Dan di luar ini segala macam energi. Tetapi kalau kita mengambil hal yang positif. Maka kita baik-baik saja. Dan spiritual influencesnya adalah taking action. I enthusiastically embrace life's boundless possibility. Dan semua kemungkinan saya mencoba untuk lakukan. Dan ini kembali kita lihat streamnya ya. Ada garis aliran sungai. Saya mencoba untuk mengambil tindakan dalam situasi apapun. Dan upcoming spreadnya adalah slow and steady. Ini slow and steady wins the race. Jadi kestabilan kita. Konsistensi kita dalam melakukan sesuatu. Itu yang membuat kita menang. Kalau ditambahkan satu kartu lagi. Additional advice-nya adalah you are healed. Ini bunganya namanya calendula atau gold marigold. The healing you've prayed for is on its way. Oke, ini gambar kartunya semua. Kita lihat sekali lagi. Kalau sebenarnya situasi yang kita hadapi adalah kita akan baik-baik saja selama kita mengikuti perubahannya. Dan tetap berpositif. Fokus pada apa yang kita ingin lakukan. Dan yakin bahwa kalau kita melakukannya dengan konsisten. Dengan disiplin. Maka kita akan menang berhasil. Dan pada saatnya. Kalau memang yang kita hadapi adalah hal yang perlu healing. Kita akan mendapatkan fase untuk healing. Kita lanjut pada horoskop hari ini. Tanggal 26 April 2020. Ini pukul 12. Dan kita lihat bulan itu sextile dengan Lilith. Lebih pagi. Ini kan pukul 12. Lebih pagi dia sextile dengan Chiron. Jadi mungkin sekitar jam 10 atau sebelum jam 10. Kita bisa merasakan bahwa hari ini kita perlu healing. Kita teringat pada masa lalu. Ya tentang satu hal. Dan kita yakin bahwa walaupun situasinya sebenarnya sudah under control. Dan kita sudah kembali ke jalur di mana kita bisa bergerak dengan lancar. Tetapi memang ingatan terhadap masalah yang cukup membuat kita terluka. Itu seperti masih membekas di hati kita. Agak siang kita merasakan bahwa sepertinya kita ingin keluar dari situasi ini. Kita ingin menunjukkan bahwa kita itu bukan orang yang bisa nerima gitu aja. Ada keberanian di kita. Sore dan malam hari bulan akan bertemu dengan Venus dan akan train dengan Mars. Pada saat inilah kemudian muncul ide bahwa kita sepertinya perlu melakukan sesuatu yang sifatnya produktif. Yang harus kita lakukan untuk kebaikan kita. Di luar sana energinya adalah Merkurius yang sextile dengan Pluto dan Jupiter. Dan juga matahari dan Uranus yang sudah conjunction. Jadi ini adalah memang periode perubahan luar biasa. Karena matahari conjunction dengan Uranus dan square Saturnus. Jadi situasi di luar itu sebenarnya bukan situasi yang mudah. Pertama, kita punya konflik. Tapi itu situasinya sepertinya sih eksternal ya. Kalau saya rasakan bahwa kita konfliknya itu sebenarnya sudah ada sejak masa lalu. Sekarang itu seperti satu titik aktifasi. Yaudah, do something about it gitu loh. Lakukan sesuatu. Apalagi pada saat ini kita juga terdorong untuk melakukan perubahan. Karena sepertinya kita sudah punya keberanian cukup untuk mengatakan tidak pada tekanan yang terus-terus menimpa kita. Karena matahari yang square dengan Saturnus itu kan sudah beberapa hari dalam satu minggu ini. Maka di akhir minggu ini seperti sudah mengambil satu kesempatan bahwa oke aku akan melakukan perubahan saat ini. Dan ini aktifasinya adalah ketika matahari dalam conjunction sempurna dengan Uranus. Oke, kita lanjut dengan tarotnya hari ini. Apa yang bisa kita pelajari untuk hari ini kita bolehkan terbalik dan langsung pada kart yang diacak oleh aplikasi ini. Jadi dua hal yang di ujung kiri dan ujung kanan itu adalah hal yang baru. The Fool itu Major Arcana dan menandakan kita mau masuk hal yang baru. Ace of Pentacles itu Minor Arcana. Tapi juga ceritanya tentang masuk hal yang baru. Hanya saja di situasinya adalah The Fool ini Major Arcana-nya terbalik. Dan ini sarannya adalah Ten of Swords juga terbalik. Ten of Swords itu adalah menyelesaikan satu situasi yang sangat tidak nyaman. Sementara sarannya adalah Temperance. Temperance adalah ketika sebenarnya kita sudah lumayan pengen ngamuk ya sebenarnya. Karena Temperance itu kan kartunya Sagittarius itu kan kartu Fire ya. Tapi somehow kita berusaha untuk berdiri kakinya satu emosinya kita tahan terus kaki satunya di tanah berusaha untuk yaudah apa yang bisa kita lakukan sekarang. Itu adalah energi yang praktis. Kalau misalnya kita ngamuk lalu kita dapat apa gitu kan. Jadi energinya seperti itu. Oke kita lihat satu persatu sekarang bahwa sebenarnya kita sudah tahu bahwa ini adalah Major Change. Dan tadi kita lihat dari matahari yang conjunction dengan Uranus di Taurus. Taurus itu adalah perubahan besar karena Taurus-nya itu sendiri adalah Bumi ya. Sesuatu yang biasanya itu tidak mudah berubah. Tapi ya mungkin tadi karena ada kartu tentang ini. Bumi itu bisa kok berubah. The impossible made possible. Perubahan itu mungkin kok. Orang laut aja bisa mendidih kok. Gunung bisa jadi kerikil kok. Bukan aku nakutin sungguh ya. Terus tapi ini menunjukkan bahwa kekuatan universe bisa mengguncangkan dunia. Mengguncangkan sesuatu. Earth itu Taurus ya. Earth banget. Itu pun bisa diguncangkan. So jangan berpikir bahwa sesuatu itu impossible. Kembali ke sini. Bahwa hal yang baru itu bisa berubah walaupun mungkin tidak hari ini. Karena ini sesuatu yang besar kan. Nanti dia hasil akhirnya adalah yang minor arcana tapi berdiri ke atas. Challengenya adalah kita belum bisa menyelesaikan apa yang harus sudah kita selesaikan pada hari ini. Clinging to something hopeless. Udah jelas nggak bisa diperbaiki. Tetap aja kita pegang terus. Ini bisa juga berarti fresh start. Artinya kalau dia di dalam challenge mungkin kita sukar untuk mulai sesuatu yang baru. Karena apa? Karena kita masih sakit hati. Masih belum healing. Masih kadang-kadang kita pikir udah healing. Relapse. Satu saat kepikiran nangis-nangis lagi. Relapse itu seperti itu. Jadi biasanya kita gunakan untuk adiksi. Kalau misalnya rasanya sih udah clean. Udah lama clean tau-tau ngeliat barangnya kepengen lagi. Itu relapse. Seperti itu. Nah advice-nya adalah combining, creating, compromise, experimenting. Lakukan sesuatu yang sama sekali baru. Dengan cara apa? Mengkombinasikan sesuatu. Dengan menciptakan sesuatu baru. Atau mencari titik tengah. Atau ya bener-bener experimenting. Sehingga hasilnya adalah kita bisa mulai healing. Healthy beginning. Opportunity. Ini adalah kesempatan yang kita ambil. Untuk menginvestasikan. Untuk menanamkan benih yang baru. Dan untuk menjadikan ini bisa dapat dilaksanakan. Ya. Doable. Oke. Kayaknya jelas ya. Bahwa hari ini kita bicara. Ada situasi perubahan yang besar. Kita belum bisa memulai. Karena itu harus mulai dari sesuatu yang baru. Dan barangkali kita belum sepenuhnya siap. Masih rasanya pengen nangis. Kalau mulai sesuatu yang baru. Tapi kita perlu untuk mencari cara. Supaya bisa memasuki hal baru tersebut. Apapun caranya bisa mengkombinasikan. Bisa mencari titik temu. Dan pada akhirnya kita bisa menanam satu yang baru. Wow. Bacaannya cantik ya hari ini. Kemudian kita lihat kartu terakhir. Kita gunakan angel feather. Ini tidak selalu mudah saya membaca. Makanya jarang pakai. Tapi kita coba hari ini. Lima kartu. Oke. Terakhir. Heart of the matter. Heart of the matter. Time to meditate. The angels are ready to assist you with development of your psychic perception and visual acuity during meditation. 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 Barangkali ini adalah istilah teknis. Tapi secara umum. Artinya adalah kita kembalikan ke dalam diri kita sendiri. Kita menyerahkan hasil akhirnya kepada sang pencipta. Kita berserah diri. Challengenya adalah a blessing for your home. The angels have heard your invitation to be present in and around your home. There are about to bestow a blessing of love and your home and its occupants. Jadi kalau kita lihat ini sebagai challenge adalah barangkali memang kita rasanya sekarang masalahnya berada di sekitar rumah. Dan rasanya kayaknya kok kita udah bermasalah lama gak ada gitu pertolongan dari malaikat apapun. Itu ya kok rasanya kok rumah saya masih aja berantakan tanda petik ya. Ada mungkin komunikasinya, mungkin tempatnya tidak menguntungkan, atau selalu harus berpindah-pindah. Faktor yang tidak diketahui adalah new lifestyle or home. Balik lagi ini ngomong tentang home. Ini ada sesuatu yang tidak diketahui. Ini barangkali untuk yang mendengarkan, yang resonate adalah barangkali sesuatu terjadi terkait rumah. Dan taurus itu juga tentang, tentang dimana kita berpijak. Barangkali the angels would like to inform you that it's time to commence a preparation for a change in lifestyle or resident. Mau pindah rumah. Maybe ya, turning point atau titik pergantiannya adalah simple things. The angels would like you to take some time alone to gain a fresh perspective of your life. Barangkali perpindahan itu membuatmu harus bersendiri dan melihatnya dari perspektif yang berbeda. Dan ini outcome-nya, accept life as it is. The angels are here to advise you that you will feel a calming inner peace and peace of mind when you stop trying to control everything in your life. Oke, kita sudah baca tadi. Heart of the matter, masalah utamanya adalah kita perlu ketenangan. Karena di rumah kita, itu sepertinya tidak memungkinkan kita untuk merasa tenang. Yang kita tidak ketahui adalah barangkali kita memang bisa mengubah situasi ini dan mencari ketenangan di tempat tinggal yang berbeda. Dan titiknya adalah ketika kita bikin semuanya tidak terlalu rumit gitu. Saya harus ini, harus itu. Kalau memang perlu pergi, ya pergilah. Jangan berpikir takut. Nanti dia mikirnya gimana. Nanti saya disangka ini, makan dan segala macam itu. Sehingga outcome-nya adalah, ya memang itu adalah kehidupan. Bahwa kita kadang-kadang harus bersendiri. It's okay. Dan itu adalah sesuatu yang sudah saya terima. Untuk mendapatkan ketenangan yang saya benar-benar-benar-benar butuhkan. Sepertinya itu yang diambil dari bacaan ini. Oke, teman-teman. Ini adalah satu hal yang baru. Mungkin yang baru termasuk adalah bagaimana kita memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Dan yang tadinya tidak mungkin. Di dalam pikiran kita, kemungkinan aja itu rasanya tidak ada di dalam list kita. Itu ternyata semua dimungkinkan. Boro-boro tentang apa yang kau pikirkan. Bahkan laut aja bisa mendidih. Itu intinya kan. Dan kita lihat pada hari ini adalah ketika kita melewati beberapa aktivasi. Mulai dari merasakan pedihnya masa lalu. Ingin memberontak. Kemudian kita mencari satu hal yang paling mendukung untuk keputusan kita. Dan keputusan kita adalah untuk berubah. Dan artinya disitu termasuk bahwa kita mungkin harus menghadapi tokoh. Otoritas yang menentang kita. Tetapi kemungkinan bahwa kalau kita harus berargumen, pasti akan tidak terlalu menyenangkan. Mungkin ini advice-nya adalah mencari hal yang positif. Karena yang kau butuhkan saat ini adalah healing. Dan pada akhirnya, kalau memang berada di tempat yang sudah jelas tidak mendukung situasinya, Kamu tidak bisa menciptakan sesuatu yang berharga untuk ditumbuh kembangkan. So, terima ini sebagai satu momen. Saya lihat satu momen di mana kita memutuskan untuk melakukan perubahan yang sangat besar. Apa yang tidak mungkin, kita kembali ke gambar ini. The impossible made possible. Oke, Wenita Indra Sari sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.